assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya salam satu hobi kalau sudah hobi mau gimana lagi selamat datang ya di YouTube channel nong bbc diputuh tidak terbang dihina pun tidak tumbang oke ya guys ya sekarang kita lagi berada di dalam game Drift Max Pro lagi ya dalam video kali ini Bang Nong mau berbagi cara untuk kita menjalankan misi ya misi dari game ini guys ya atau lebih tepatnya karir atau cara bermain dari game ini lah ya guys ya di game ini kita itu ada banyak guys ya banyak cara untuk mendapatkan emas untuk mendapatkan uang gitu ya Nah bagaimana cara bermainnya ya kita lihat ininya dulu guys apa namanya perintah-perintah yang kita harus jalankan ya guys ya contoh seperti ini ya guys ya ah kita berada di multiplayer berarti kita bermain balapan ya di sini ada lintasan hari ini ini ya lintasan hari ini itu kita bermain nanti kita akan mendapatkan sebuah emas ya bukan sebuah emas sih tapi ada banyak emas batangan lah ya dan main cepat ya main cepat ini juga kita akan mendapatkan suatu hadiah ya dan karir nah karir ini kita akan banyak hadiah juga di sini ya termasuk tiket ya pokoknya banyak-banyak lah guys ya nanti kita lihat aja ya Nah sekarang kita mainkan yang lintasan hari ini dulu ya karena kalau multi pemain ya kalian pasti tahu lah ya cara bermainnya itu udah pasti balapan ya Nah kita masuk ke lintasan hari ini guys Nah kita lihat perintahnya ya nanti ya kita bermain di kota perintah lintasan satu ya dan kita akan mendapatkan emas ini guys ya tapi ya emasnya ini bukan emas beneran yang bisa kita jual ya ini hanya sebuah emas game guys kita klik saja Nah kita akan mendapatkan 300 emas dan juga 1106 dolar ya Nah oke kita mainkan sekarang ya kita lihat juga perintahnya apa Oke kita langsung klik mulai nah lakukan drifting sebanyak mungkin cobalah menyelesaikan balapan sebelum batas waktu oke guys ya suaranya terlalu gede aku kecilin aja nah cara bermainnya kita harus ngedrift ngedrift ya tapi di dalam game ini bukan hanya drift saja guys ada ada banyak tugas ya nanti di apa namanya di karir akan banyak ini guys banyak tugas ya Waduh 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 kalau terlalu banyak ngomong itu kayak gini aku guys ya oke diam ya konsennya konsen hai 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 Oke kita melorot ya Abang Nong tidak begitu pandai untuk bermain drifting ya guys ya nah kita menyelesaikan ini ada batas waktu yang ditentukan ya jangan sampai kita kehabisan waktu guys kalau kehabisan waktu kita gagal namanya ya Oh Oh kayak gini banget sih oke depan ini finish ya oke kita akan mendapatkan sebuah bukan sebuah ya tapi sebanyak buah apa sih namanya pokoknya banyak-banyak emas lah ya atau goal guys kita claim oke kita kembali ke layar utama atau layar awal ya dan kita akan menyelesaikan bermain karir dulu ya karir belakangan aja ya main cepat dulu ya nah main cepat ini juga akan mendapatkan hadiah nah kita ambil contoh yang klasik ini ya hadiahnya acak oke kita mainkan di map mana nih oke map ini aja ya karena hanya sebagai contoh kita akan mendapatkan hadiah acak dan juga uang 707 dolar guys nanti di karir yang akan berbeda-beda ininya apa namanya tugasnya ya kalau bermain cepat sama yang tadi hanyalah ya kita bisa dibilang asal-asalan lah ya asal gak kehabisan waktu oke selamat menikmati ini banget gak banyak-banyak cakep ya kalau banyak-banyak cakep nanti nabrak guys nah kalau gak banyak cakep lumayan hasilnya ya oke selesai nah kita sekarang memasuki di klasiknya ya oke kita kembali ke layar awal dan kita bermain di klasik kok klasik karir maksud aku guys ya di karir ya nah kalau di karir untuk membuka ini sebagai contoh ya untuk membuka musim 2 berarti kita menyelesaikan ini dulu guys ya musim 1 kita selesaikan maka akan membuka yang musim 2 musim 2 kita selesaikan akan membuka musim 3 nah sekarang Bang Nong baru sampai musim 9 ya musim 9 kita mulai aja main dan setiap apa namanya setiap permainan ini perintahnya beda-beda guys nah contoh ini dapatkan bendera ya di Turini Barat ya kita klik saja dapatkan bendera nah maksud dari dapatkan bendera itu kita harus menyentuh area bendera itu guys ya nanti kalau kita tidak menyentuh area bendera itu kita ngelewatin maka waktu akan habis ya dan di depan sana sudah tidak ada bendera lagi guys kita harus putar balik mengambil bendera itu nah seperti ini punya aku juga belum selesai ya perintahnya ada skor drafting sebanyak 9700 secara terus menerus ya jadi kita drafting terus itu tidak boleh berhenti sampai mencapai skor 9700 dan juga ada tujuan dapatkan 17 bendera nah dapatkan 17 bendera ini kita harus menyentuh area bendera itu sebanyak 17 kali jika satu bendera kita terlewatkan maka di depan kita tidak akan ada bendera lagi dan waktu akan habis guys jadinya walaupun kita udah kebablasen gitu ya kita harus putar balik mengambil bendera itu dan juga ada jumlah tabrakan maksimal yang diperbolehkan 0 kali berarti ini sejenis dengan drifting sempurna ya tidak boleh kita menyinggol pagar gitu ya oke langsung saja kita mainkan nah dapatkan bendera kita harus menyentuh area bendera itu ya oke ya kita langsung saja gak banyak-banyak ngomong ya takut gagal nah disini aku pelan-pelan saja karena takut menabrak ya masukan takut menabrak ya takut menabrak ya Terima kasih telah menonton Ok Oke Garis finish ya Nah jadi begitu ya Apa namanya Cara bermainnya guys Tapi setiap permainan beda-beda ya Perintahnya ya Ini drifting 9700 Udah aku selesaikan Dapatkan bendera 17 Udah aku selesaikan Tujuan jumlah tabrakan maksimal Sudah aku selesaikan Nah oke lah ya guys ya Mungkin hanya itu saja Tipsnya ya Setiap Ini perintahnya setiap tier Setiap musim itu beda-beda ya Sebagai contoh ini Sebagai contoh aja ya Disini Ada Japan Tokyo ya Kita lihat perintahnya apa Store drafting Total Skor drafting total itu Mencapai Rp40.000 Untuk menyelesaikannya Dan jumlah Tabrakan maksimal Yang diperbolehkan 0 kali ya Tidak boleh Menabrak Dan juga ada Skor drafting 1500 Secara terus 15.000 Secara terus menerus Kita harus drafting Sebanyak itu Tidak boleh Berhenti Ataupun menabrak Guys Terus Ada lagi Ini Slalom ya Skor drafting Totalnya Rp43.000 Dan menyelesaikan Sudut drafting 39 derajat Dan juga Melewati Bendera slalom 16 kali 16 bendera Oke ya Mungkin Itu saja Semoga Bermanfaat Kalaupun Tidak bermanfaat Anggap saja Ini sebuah Hiburan Oke Thank you Sudah menonton Jangan lupa Like, Comment, Share Dan juga Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh